Disi Seorang nenek mendebatkan undangan merayaan kelulusan dari sekolah cucunya Besok lusa tepat pada hari Jumat adalah acara tersebut akan diselenggarakan Apa ini? Undangan wisuda? Ah, dasar bocah nakal, tidak kasih tahu dulu, malah udah pergi Awas kamu nanti Sang nenek mengerutu setelah baru tahu melihat undangan wisuda tersebut Besok lusa Apa? Besok lusa? Harus menggunakan setelan ces lengkap warna bebas Aduh, ada-ada saja Mau cari dimana sudah sore sini Sang nenek mencoba untuk menemui salah satu guru yang kebetulan masih tinggal satu wilayah dengannya Permisi Bu Sapa nenek menyadarkan bu guru yang ngelamun menatap kuncu bunga yang potnya tak kuncung meker Oh nenek Ada perlu apa? Maaf Tadi saya sedang fokus penelitian Oh iya maaf bu Tentang undangan ini Disebutkan harus menggunakan jas Oh Tentang itu Nenek tidak perlu khawatir Jika kesulitan Nenek bisa pesan melalui pengurus sekolah Baiklah Terima kasih atas keterangannya Maaf sudah mengganggu Saya keburu panik dan kurang teliti Sang nenek semakin khawatir dan jelas Ia tidak mampu untuk menyewa setelan tersebut Sembari berjalan pulang Ia terus berpikir mencari jalan keluar Salah satu idenya adalah dengan menjahit Namun Harus mulai mengumpulkan bahan Nenek kesana keesokan harinya Ketempat Daur ulang pakaian Dan hanya berhasil mendapatkan beberapa potong kain Dia kebingungan Dan tidak bisa asal menyambungkan Mengingat warnanya terlalu berbeda Terlalu mencolok Cenderung akan memberikan kesan gembel Jika dipaksakan Nenek ingin sekali Membahagiakan cucu satu-satunya Yang sudah memiliki banyak kekurangan Sekalipun cucunya Tidak pernah menuntut Untuk meminta hal yang diluar kemampuan mereka Karena itu Cucunya tidak begitu tertarik Dengan cara formalitas Bagi cucunya yang terpenting adalah sudah menyatakan lulus Dan ingin segera memasuki jenjang pendidikan sekolah berikutnya Pada akhirnya Nenek tiba sendiri dan tidak bersama dengan cucunya Namun cucunya kemudian terlihat naik panggung ketika momen pemanggilan namanya Dengan mengenakan setelan jenjang lengkap dan tapak begitu gagah Nenek begitu terkejut Dan merasa senang Ia teringat dengan potongan kain yang terpaksa ia jahit dan tidak jadi diberikan kepada cucunya Setelah seluruh rangkaian acara selesai Cucunya mulai bercerita jika bu gurulah yang meminjamkan jas tersebut Sehingga ia juga terpaksa untuk naik panggung sesuai dengan perintah dari gurunya Namun Nenek terkaget-kaget setelah melihat potongan kain yang sudah menyerupai setelan jas Ternyata semenjak tadi Dikenakan oleh cucunya Sungguh aneh Tadi terlihat bagus dan rapi Kenapa kini jadi jombang camping Kata Nenek Entahlah Nek Baju jahitan Nenek memang ajaib Aku juga masih belum mengerti Apa maksudmu? Kamu tidak sadar selama di panggung tadi? Iya Nek Semenjak memakai setelan itu Dan baru ingat Setelah melepaskannya Sepanjang perjalanan tadi Ini tidak mungkin Kita harus segera membegar setelan itu Saran Nenek Kenapa seperti itu Nek? Tanya cucunya Sudahlah Ikuti saja Mungkin setelan itu akan membawa sial pada dan sudah terkutuk Cucunya terheran-heran dengan perkataan Neneknya Dia cukup paham kalau Neneknya sedikit mengetahui informasi mengenai hal mistis Tapi ia tidak menduga akan sejauh ini terlibat Rupanya Jas tersebut merebut ingatan pemakainya Dan sebagai gantinya Berikan penampilannya terbaik pada penggunanya Sesuai dengan keinginannya Sementara informasi ini yang diketahui Nenek Setelah teringat kejadian misterius di masa lampau Nenek kemudian membawa Jas tersebut ke belakang rumah Dan mulai menyalakan api Ketika cucunya sedang pergi bermain menikmati masa liburan sebelum masuk sekolah lagi Jas itu terbakar tanpa sisa menjadi abu Bersama tumpukan kayu yang digunakan sekaligus untuk memasak bubur Persiapan ulang tahun cucunya Sebentar lagi cucunya ulang tahun Dan makanan kesukaannya adalah bubur ketan hitam Maka Nenek berusaha membuatkannya Cukup sederhana Tanpa perlu membuat kue tart Atau membeli sesuatu yang cukup mewah Hanya itu saja yang bisa diberikan Nenek Penghasilannya sebagai pengumpul barang bekas tidak cukup Untuk membeli sesuatu yang berlebihan Begitu cucunya tiba Dia langsung melahabubur itu dengan laparnya Setelah kelelahan bermain sepak bola Nenek tidak ikut makan bareng Mumpung masih anget Kata DC Nanti saja Nenek bisa angetin sendiri nanti Kamu makan yang banyak Masih ada sisa di belakang Terima kasih Nek Anak yang pintar Tumbuh yang kuat Dan raih cita-citamu Belum juga sempat memakan bubur yang ia buat Rupanya Seorang bocah pengemis nakal masuk menyusuk ke belakang rumah Dan mencurinya tanpa sisa Nenek yang penyabar tidak marah Sedikitpun Tentang kejadian itu dan membiarkannya pergi Belakangan diketahui kalau bocah itu masih ada hubungan darah dengan Nenek Pada akhirnya Hari itu Nenek berpuasa untuk berhemat Pintu sekolah telah terbuka Dan hari pertama Pembukaan tahun ajaran baru telah datang Perkenalkan Saya DC Salam kenal Para siswa saling memperkenalkan diri Diawali dengan pembukaan dari guru yang mereka Sekaligus akan mengajar mereka selama satu tahun Sebelum naik pada kelas berikutnya Sedangkan di lain tempat Sebuah truk terjatuh dari jalan layang Sekaligus menganyurkan rumah kecil Dan ada laporan Jika dua orang meninggal pada kejadian tersebut Para warga setempat mencoba menyelamatkannya Namun gagal Ternyata Itu rumah si Nenek DC sangat terpukul Namun harus tetap menguatkan diri Setelah ia ikut mengurus pemakaman Neneknya Kemudian para warga saling membantu Untuk membangun kembali rumah DC Kali ini Hanya dapat menyelamatkan beberapa puing Dan lebih layak untuk disebut dengan gubuk DC menerima itu Dan berterima kasih kepada warga sekitar Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih.